Hai co-friend, apabila kita bertemu soal seperti ini, maka kita harus tahu bahwa apabila sigma dari n sama dengan 1 sampai dengan k dari un, maka yang sama dengan sigma dari n sama dengan 1 kurang a sampai dengan k kurang a dari un tambah a. Kemudian ketika ada a tambah b kwadrat, maka yang sama dengan a kwadrat tambah 2ab tambah b kwadrat. Kita kembali pada soal, diketahui pada soal adalah sigma dari i sama dengan 5 sampai dengan n dari i tambah 2 kwadrat dibagikan dengan i kwadrat kurang 2i tambah 1, maka ini sama dengan sigma dari i sama dengan 5 kurang 5 karena kita ingin batas bawahnya 0 sampai dengan n dari dengan menggunakan rumus yang pada awal kita jelaskan kita dapatkan maka ini sama dengan i tambah 5 tambah 2 kwadrat, karena kita akan jadi un tambah 5, maka dibagikan dengan i tambah 5 kwadrat kurang 2i. i tambah 5 tambah 1, maka ini sama dengan sigma dari i sama dengan 0 sampai dengan n dari i tambah 7 kwadrat dibagikan dengan, maka i tambah 5 kwadrat menjadi i kwadrat ditambahkan dengan 10i ditambahkan dengan 25, karena 5 kwadrat 25, karena 5 kwadrat 25, dikurangkan dengan 2i kurang 10 tambah 1. Kemudian kita lanjutkan, ini sama dengan sigma dari i sama dengan 0 sampai dengan n dari i kwadrat ditambahkan dengan 14i ditambahkan dengan 49. Kemudian kita bagikan dengan i kwadrat ditambahkan dengan 16. Kemudian kita bagikan dengan i kwadrat ditambahkan dengan 16. sehingga persamaan ini bisa kita sederhanakan menjadi sigma dari i sama dengan 0 sampai dengan n dari i tambah 7 kwadrat dibagikan dengan i kwadrat ditambah 8i ditambah 16 itu kita tahu sama dengan i tambah 4 kwadrat. Sampai jumpa di soal berikutnya.